Intro Tibalah kini saat yang berdebarkan bagi kita Citra seribu malam mutiara hikmah Bersama beliau Bang Raden Haji Roma Irama Dari Ibu Patajakarta Hidup Oma Irama Kepada beliau Waktu dan tempat kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Sohibul Haja Bapak Kiai Haji Syafuddin Zuhri Yang saya cintai Bapak-bapak pejabat sipil, TNI maupun Polri Yang saya hormati Hadirin wal hadirat Terutama para kaulah muda Kaulah mudi Harapan agama, bangsa dan negara Yang saya banggakan Darmaka beres Semuanya baik Semuanya sehat Semuanya iman Yang benar Semuanya iman Kenapa? Karena yang namanya iman Tidak sama dengan Islam Betul? Apa? Kalau orang beriman Sudah pasti Islam Sudah pasti Islam Tapi orang Islam Belum tentu beriman Sebagaimana satu kisah Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Al-Kharim Dulu di zaman Rasulullah Datang sekelompok Bangsa Arab Badui Arab pedalaman Dengan bangga membuat statement Di hadapan Rasulullah Rasulullah SAW Amanna Ya Muhammad Kami telah beriman Namun belum lagi Rasulullah SAW Berkomentar Allah berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Muhammad Katakan kepada mereka Kamu belum beriman Kamu baru Islam Belum masuk iman Ke dalam dadamu Nah mudah-mudahan Yang pada malam hari ini Yang status Keberagamaannya Masih Islam Ditingkatkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi beriman Amin Amin Dan yang sudah beriman Mudah-mudahan Ditambah-tambahkan Keimanannya Amin Allahumma Amin Allahumma Ini tolong Malam hari ini Kita mengadakan tabling akbar Dalam rangka Mengantisipasi Situasi bangsa Sebagai tantangan Kita Umat mayoritas Yaitu umat Islam Sebagaimana kita ketahui Kita masih Berada di dalam krisis Multidimensional Gimana panggai Gimana panggai Ini tantangan yang pertama Yang harus kita jawab Tantangan yang kedua Kita Tengah menghadapi Yang namanya Tantangan eksternal Era Globalisasi Juga ini harus kita jawab Nah sebagaimana kita ketahui Sudah lima tahun Kita melaksanakan reformasi Dimana reformasi Komitmen kita adalah Untuk Memperbaiki sistem politik Agar lebih demokratis Yang kedua Untuk Memperbaiki sistem ekonomi Agar lebih berpihak Kepada rakyat Yang ketiga Untuk Memperbaiki sistem hukum Agar supremasi hukum Ditegakkan Namun sampai sekarang Cita-cita reformasi Masih belum tercapai Gimana panggai Gimana panggai Gimana panggai Saya ingatkan Bahwa tugas melaksanakan reformasi Bukan hanya kewajiban presiden Bukan hanya kewajiban wakil presiden Bukan hanya kewajiban segenap kabinet Bukan hanya kewajiban para pejabat tinggi Namun itu juga Merupakan kewajiban kita Umat Islam Perindividu Karena kata Rasulullah S.A.W Kullukum ra'in Wa kullu ra'in Mas'ulun andru'iyatih Setiap kamu Adalah pemimpin Dan setiap pemimpin Akan dimintai pertanggungan jawab Akan kepemimpinannya Nah Oleh karena itu Dalam rangka menegakkan reformasi Mari Kita mulai dari diri kita sendiri Kita mulai mereformasi diri kita sendiri Ketahuilah Barang siapa Yang telah memperbaiki dirinya Barang siapa Yang telah mereformasi dirinya Berarti Dia telah mereformasi bangsanya Dia telah mereformasi Memperbaiki bangsanya Amin Allahumma Nyanyi Eh nyanyi mah kecil Gue gini-gini kan Raja Dangdut ini Nanti nyanyi bonus ya Sekarang ngaji dulu Nanti nyanyi jam 3 ya Kita ngaji dulu Nanti kita nyanyi Kenapa? Kita nyanyi dulu Nah tantangan Yang harus kita jawab Bahwa kita masih Berada dalam krisis Ekonomi sekarang ini Betul apa? Betul Saya mau tanya pak Harga-harga Makin turun Apa makin naik sekarang ini? Makin naik Saya mau tanya Harga minyak tanah Minyak goreng Naik apa? Turun Naik Yang namanya sayur-sayuran Buah-buahan Naik apa? Turun Naik Gula kopi Susu 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 naik juga Harganya maksudnya Naik Nah saya mau tanya Hei Mau keluar dari krisis multidimensi Mau keluar dari krisis ekonomi Satu kata cuman Jawabannya Takwa Apa? Takwa Apa itu takwa? Laksanakan seluruh perintah Allah Dan jauhkan larangannya Orang yang melaksanakan perintah Allah Dan menjauhkan larangan Allah Maka dia bertakwa Orang yang takwa Orang yang takwa Secara individual Allah Subhanahu wa ta'ala Berjanji Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Akan aku berikan jalan keluar Dari berbagai macam kesulitan hidup Dan akan aku berikan rizki Dari jalan yang tidak diduga-duga Amin Amin Jadi untuk keluar dari kesulitan hidup Secara perorangan Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan secara makro Sebagai bangsa Allah subhanahu wa ta'ala Beriman Berfirman Law anna ahlal qura'a manu wa taqaw La fatahna alaihim barokati minasamai wal art Seandainya Penduduk sebuah negeri Beriman Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah Akan aku bukakan Pintu-pintu keberkahan Dari langit dan dari bumi Jadi kesimpulannya Kalau mau keluar dari krisis ekonomi Kalau mau keluar dari krisis Multidimensional Jawabannya hanya satu Yuk kita tingkatkan takwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Tapi biasanya Kalau diajak takwa ini Anak muda rada susah ini Ini desa apa namanya pak? Nambru alif Tambru Tambru alif Ini biasanya Pemuda kalau diajak takwa Rada susah Tapi bukan pemuda Tambru alif Amin Sebelah sana tambru alif apa itu? Hah? Jauh dari sini Kalau pemuda diajak takwa Mereka beralasan Hei Bang Haji Kalau saya masih muda Masih jauh ke lubang kubur Masih jauh mati Nanti Kalau saya sudah tua Kalau umur saya udah gocap Baru saya mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingatkan para pemuda Ini asumsi yang salah Ini pendapat yang salah Bahwa yang namanya maut Yang namanya kematian Bukan monopoli orang tua Berapa banyak seorang anak Mati mendahului ibu bapaknya Gimana banggi? Bahkan berapa banyak seorang cucu Mendahului ke dalam kubur Ketimbang kakek dan neneknya Oleh karena itu Kalau mau bertakwa kepada Allah Jangan tunggu Nanti kalau sudah tua Sangat boleh jadi Kita mati Tidak lama lagi setelah ini Nah oleh karena itu Mari Tingkatkan takwa kita Justru selagi kita masih muda Kenapa? Di samping umur Kita gak tahu Kapan datangnya Allah Lebih menyintai seorang pemuda Yang bertakwa Ketimbang seorang tua Yang bertakwa Kenapa? Kalau orang sudah tua Umurnya misalnya Sudah kepala delapan Delapan puluh tujuh Delapan puluh lima Bertakwa kepada Allah Itu soal biasa Betul? Itu gak hebat Betul? Orang wis tuwek Mau kemana lagi Kalau tidak bertakwa kepada Allah Betul? Tapi kalau ada seorang pemuda Masih sehat badannya Masih kuat badannya Syahwatnya masih tinggi Dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah manusia yang lebih disintai oleh Allah Kata Nabi salallahu alaihi wa sallam Kata Nabi salallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala Membanggakan Di hadapan para malaikat Tentang pemuda yang bertakwa Seraya berkata Ayuhasyabut tariku syahwat Hay para pemuda Yang meninggalkan syahwatnya Karena takut kepadaku Al-mubadzilu syababahuli Dan manusia Yang mengorbankan Masa mudanya Dalam rangka Taqwa kepadaku Anta indi Kabadhi malaikati Kedudukanmu di sisiku Laksana Para malaikatku Amin ya Rabbal Jadi kalau ada pemuda yang takwa Meninggal dunia dia Akan dimasukkan syurga Yang kelas VIP Kenapa? Karena derajatnya Sama dengan malaikat Amin Allahumma Amin Allahumma Tapi manusia yang paling beruntung Adalah yang kata Nabi Manfala umruhu Wahasuna amaluh Yang panjang umurnya Tapi padat Dengan amal-amal soleh Dengan perbuatan-perbuatan yang baik Dengan ibadah Dari muda Sampai tua dia beribadah Ini Nanti Di akhirat Dia akan termasuk Konglomerat Konglomerat akhirat Amin Allahumma Amin Allahumma Iya Nah oleh karena itu Mari pemuda Kenapa? Pemuda Justru Malas solat Dan rajin Masyiat Saya mau tanya Di kota ini Ada gak orang Islam Yang gak solat? Ada gak orang Islam Yang gak solat? Banyak Banyak Rajin Maksiat Sebabnya cuman Satu Pak Sebabnya cuman Satu Bo Yaitu Ragu-ragu Kenapa? Ragu-ragu Dia ragu Terhadap keberadaan Allah SWT Dia ragu-ragu Tentang adanya Hari akhirat Dia ragu-ragu Tentang adanya Syurga dan neraka Menurut fikirannya Apa iya deh Yang namanya Tuhan Allah Itu ada Kalau ada Kok gak pernah Saya lihat Ini Saya kasih tau Penduduk bumi Jumlahnya Kurang lebih 6 miliar Berapa? 6 miliar Sepertiga dari penduduk bumi Yaitu Orang-orang komunis Orang-orang ateis Dia tidak percaya Bahwa ada Tuhan Lantaran Tuhan Tidak bisa dilihat oleh mata Menurut mereka Sesuatu yang tidak bisa dilihat Yang tidak bisa diraba Sama dengan Tidak ada Saya bilang Orang seperti ini T-O-L-O-L Alias T-O-L-O-L Alias Goblok Kenapa Tidak goblok Bayangkan saja Dia bilang Yang tidak kelihatan Sama dengan Tidak ada Sekarang saya mau tanya Angin kelihatan Angin kelihatan Apa enggak? Tapi angin ada Apa enggak? Ada Walaupun Tidak kelihatan Angin ada Mau lihat Angin Bukan pakai Mata Goblok Tapi pakai Kulit Nah Kipas Terasa ada Angin Jadi mau melihat Angin Bukan pakai Mata Tetapi pakai Kulit Nih Saya mau tanya Rasa Asam Manis Pahit Asin Ada apa enggak? Ada apa enggak? Rasa Kelihatan Apa enggak? Enggak Kelihatan Mau lihat Rasa Bukan pakai Mata Goblok Tapi pakai Lidah Dengar Tumpas Ae Yumus Kurai Tum Nin Ajani Kya Sepenidik Ae Apa itu? Lagu Suara Saya mau tanya Suara ada Apa enggak? Ada Tapi enggak Kelihatan Genoponggi Suara ada Namun Enggak Kelihatan Mau lihat suara Bukan pakai Mata Goblok Tapi pakai Telinga Begitu juga Mau lihat Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan pakai Mata Tapi pakai Akal Pakai Otak Pakai Akal Pakai 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 Makanya Renungkan Ciptaan Allah Nanti Kamu akan Kenal Akan Yakin Bahawa Allah Ada Jadi Mau melihat Allah Bukan pakai Mata Tapi pakai Akal Nah Allah Mengajak Kita Merenungkan Pohon Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tidakkah Kamu perhatikan Pohon Pohon Yang kamu Tanam Tuh Tidakkah Kamu perhatikan Pohon Pohon Yang kamu Tanam Nih Lihat Pohon Jambu Pohon Rambutan Pohon Papaya Pohon Duren Dan Lain-lain Sebagainya Coba Perhatikan Kata Allah Kemudian Allah Bertanya Aantum Tazru'unahu Amnah Nuzuri'un Kamukah Yang menumbuhkan Pohon Itu Ataukah Allah Yang menumbuhkan Siapa yang Menumbuhkan Pohon Pak Siapa yang Menumbuhkan Pohon Allah Kita Manusia Cuman Pandai Melempar Biji Papaya Kita Manusia Cuman Pandai Melempar Biji Rambutan Biji Jambu Biji Duren Padi Namun Setelah Itu Kita Tidak Pernah Berfikir Siapa Yang Menumbuhkan Pohon Papaya Siapa Yang Menumbuhkan Pohon Pohon Yang Memberikan Buah Sepanjang Zaman Tanpa Hitungan Ini Dipertanyakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Mata Kita Melek Bahwa Allah Ada Faham Faham Sudah Yakin Ada Allah Masih Kendor Mari Malam ini Kita Lenyapkan Keragu-raguan Kita Terhadap Keberadaan Allah Satu lagi Firman Allah Yang membuktikan Bahwa Allah Ada Allah Barfirman Ragu-ragu Tentang Hari Kebangkitan Kalau Kamu Ragu-ragu Tentang Adanya Surga Dan Neraka Coba Perhatikan Bagaimana Dirimu Diciptakan Kata Kata Allah Aku Ciptakan Kamu Min Nutfah Dari Nutfah Tahu Nutfah Nutfah Itu Sperma Tahu Sperma Sperma Itu Air Mani Tahu Air Mani Cah Cile Menang Tahu Apa Sperma Tahu Air Mani Tahu Tahu Air Mani Air Sagu Campur Garam Kata Allah Coba Perhatikan Bagaimana Diri Kita Diciptakan Kata Allah Kamu Aku Ciptakan Dari Air Mani Kemudian Air Mani Tadi Aku Proses Menjadi Segumpal Darah Kemudian Darah Tadi Aku Proses Menjadi Segumpal Daging Kemudian Daging Tadi Aku Ukir Di dalam Rahim Ibumu Sampai Waktu Yang Ditetapkan Yaitu Sembilan Bulan Sepuluh Hari Bapak Ibu Daging Tadi Diukir Mata Buat Melihat Diukir Telinga Buat Mendengar Dibuatkan Bibir Buat Berkata Kata Dibuatkan Paru Paru Buat Mengatur Peredaran Udara Dibuatkan Jantung Buat Mengatur Peredaran Darah Yang Laki-laki Dibuatkan Kelenengan Yang Perempuan Dibikinin Empet Empetan Faham Ini bukan Ngomong Purnu Tapi Disuruh Tafakur Jangan Cuman Bisa Pakai Siang Malam Dipakai Tapi Renungkan Fikirkan Bagaimana Proses Penciptaan Tubuh Kita Kata Allah Subhanahu Wata'ala Thumma Nukhrijukum Tifla Setelah Dari Sperma Menjadi Darah Menjadi Daging Diukir Di dalam Rahim Ibu Kita Setelah Sempurna Maka Aku Keluarkan Kamu Sebagai Bayi Sebuah Pertanyaan Siapa Yang Bikin Bayi Apakah Bapak Yang Bikin Anak Pak Bukan Kalau Bukan Bapak Barangkali Ibu Yang Bikin Anak Bukan Kalau Bukan Bapak Bukan Ibu Yang Bikin Bayi Siapa Yang Bikin Bayi Siapa Yang Bikin Bayi Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Hal Ini Dibantah Oleh Orang Orang Komunis Oleh Orang Orang Atais Mereka Mengatakan Ah Yang Namanya Manusia Tidak Ada Yang Menciptakan Alam Tidak Ada Yang Menciptakan Semua Terjadi Secara Evolusi Proses Kebetulan Alias Kebenaran Orang Orang Begini Saya Bilang T O L O L Alias Goblok Jangankan Tubuh Yang Begitu Dasyat Jangankan Langit Yang Begitu Dasyat Saya Mau Tanya Nih Yang Saya Pegang Nih Apa Namanya Bukan Mik Kalau Mik Itu Pesawat Tempur Ya Ini Namanya Mike Apa Mike Mike Apa Mike Tyson Mike Tyson Apa Tinju Ini Namanya Microphone Apa Microphone Saya mau Tanya Tolong Jawab Dengan Spontan Microphone Ini Ada Yang Bikin Apa Tidak Ada Yang Bikin Apa Tidak Yakin Nih Hukum Akal Menurut Hukum Akal Setiap Sesuatu Yang Struktural Dan Fungsional Setiap Sesuatu Yang Ada Bentuknya Dan Ada Gunanya Maka Menurut Akal Pasti Ada Yang Bikin Gino Bonggi Kita Tidak Perlu Tahu Dimana Yang Bikin Laut Siapa Yang Bikin Ini Pokoknya Ada Bentuknya Ada Gunanya Kata Akal Pasti Ada Yang Saya Mau Tanya Lebih Hebat Mana Mikrofon Sama Mata Lebih Hebat Mana Mikrofon Sama Paru Paru Lebih Hebat Mana Mikrofon Sama Jantung Bu Lebih Hebat Mana Mikrofon Sama Kelenengan Kelenengan Bu Kalau Ditanya Mau Pilih Mana Mikrofon Apa Kelenengan Pilih Pilih Bu Kelenengan Jadi Kalau Mikrofon Ada Yang Bikin Kelenengan Yang Lebih Canggih Ada Yang Bikin Apa Tidak Kalau Mikrofon Ada Yang Bikin Jantung Paru Manusia Ini Ada Yang Bikin Apa Tidak Itu Hukum Akal Siapa Yang Bikin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakin Yakin Ini Namanya Iman Mudah Mudahan Malam Hari Ini Yang Tadinya Ragu Tentang Keberadaan Allah Sudah Yakin Dengan Jalan Tafakkur Amin Amin Ya Rabbal Mudah Mudahan Yang Tadinya Baru Islam Sekarang Sudah Beriman Amin Ya Rabbal Mudah Mudahan Yang Sudah Beriman Bisa Melaksanakan Perintah Allah Dan Menjauhkan Larangan Allah Amin Allahumma Amin Nah hadirin Yang kedua Tantangan Global Ya Kalau tadi Kita menghadapi Tantangan Internal Bangsa Krisis Ekonomi Krisis Multidimensional Mari Kita Tingkatkan Taqwa Insya Allah Dengan Taqwa Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Dari Berbagai Macam Kesulitan Hidup Dan Tantangan Yang kedua Tantangan Global Kita Tengah Berada Di era Globalisasi Apa itu Globalisasi Asal Katanya Global Artinya Global Itu Dunia Artinya Globalisasi Mendunia Artinya Apa Di era Globalisasi Ini Seluruh Bangsa Bangsa Di Dunia Seluruh Manusia Di Dunia Bersatu Membaur Menjadi Masyarakat Internasional Bersatu Membaur Menjadi Masyarakat Dunia Makanya Salah Satu Ciri Daripada Globalisasi Adalah Borderless State Lenyapnya Batas Batas Negara Secara Politik Secara Ekonomi Secara Budaya Tidak Ada Batas Batas Negara Kita Sebagai Bangsa Indonesia Telah Membaur Dengan Bangsa Bangsa Lain Dalam Arti Politik Ekonomi Dan Budaya Contoh Di bidang Ekonomi Kita Tengah Memasuki Yang Namanya Perekonomian Global Tahun 2003 Ini Pak Kita Telah Masuk Yang Namanya AFTA Asia Free Trade Area Artinya Perdagangan Bebas Antara Negara Negara Di Asia Artinya Apa Orang-orang Asia Bebas Dagang Di Indonesia Begitu Juga Orang-orang Indonesia Bebas Dagang Di Asia Nanti 2010 Akan Ditingkatkan Lagi Menjadi APEC Asia Pacific Economic Conference Yaitu Perdagangan Bebas Antara Negara-negara Di Kawasan Asia Pacific Lebih Luas Lagi Nanti Tahun 2020 Akan Terjadi Perekonomian Global Total Yaitu WTO Yang artinya World Trade Organization Perdagangan Bebas Antara Negara-negara Di Seluruh Dunia Artinya Apa Pak Bu Kita Sebagai Bangsa Indonesia Telah Memasuki Persaingan Dunia Di Dalam Bidang Ekonomi Nah Makanya Kita Bukan Lagi Orang Madura Bersaing Dengan Orang Jawa Orang Madura Tidak Lagi Bersaing Dengan Orang Sumatera Di Dalam Perdagangan Tapi Kita Bersaing Dengan Orang Amerika Bersaing Dengan Orang Inggris Dan Lain Sebagainya Contoh Disini Ada Tukang Ayam Goreng Ada Tukang Ayam Goreng Sadar Bahwa Anda Tengah Bersaing Dengan Ayam Goreng Buatan Amerika Tuh Kentucky Fried Chicken Disini Ada Tukang Fried Chicken Nah Itu Ayam Goreng Buatan Amerika Artinya Orang Amerika Sudah Dagang Ayam Goreng Di Madura Artinya Orang Tukang Ayam Goreng Madura Telah Bersaing Dengan Orang Amerika Dalam Memasak Dan Menjual Ayam Goreng Seandainya Ayam Goreng Madura Tidak Enak Kalah Dengan Kentucky Fried Chicken Genop Genop Persaingan Di bidang Ekonomi Kemudian Persaingan Di bidang Budaya Tuh Lihat Yang namanya Kebudayaan Asing Kebudayaan Amerika Siang Malam 24 jam Masuk Ke rumah Kita Ditonton Anak-anak Kita Lewat Televisi Betul Lewat Film-film Cowboy Film Western Amerika Mempropagandakan Pola hidup Pola fikir Pola Pakaian Bahkan Agama Mereka Mereka Propagandakan Siang Malam Lewat Televisi Yang namanya Globalisasi Kemudian Yang namanya Kebudayaan Cina Mereka Mempropagandakan Pola hidup Pola Pakai Pola Makan Agama Mereka Lewat Film-film Cina Di antaranya Lewat Film-film Jet Li Enak-anak Kenal sama Jet Li Tau Jet Li Sedina Ali Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Awas Ya Ini Kalau era Globalisasi Kita Tidak Antisipasi Dengan Baik Akibat Pengaruh Globalisasi Lewat Televisi Sangat Boleh Jadi Anak-anak Kita Lebih Kenal Lebih Bangga Kepada Jet Li Ketibang Kepada Nabi Na'udhu Billah Min Na'udhu Billah Min Oleh karena itu Ibu Bapak Mari Kita Didik Anak-anak Kita Sejak Dini Berikan Dia Pelajaran Agama Selain Dari Pelajaran Umum Oleh karena itu Sistem Pendidikan Pesantren Sistem Pendidikan Madrasah Itu adalah Sistem Pendidikan Yang Sangat Ideal Untuk Menghadapi Persaingan Global Karena di Pesantren Ini Di Madrasah Madrasah Anak-anak Kita Di Samping Diberikan Ilmu Pengetahuan Mereka Juga Akan Diberikan Ilmu Agama Sehingga Bukan Hanya Kepalanya Yang Diisi Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tetapi Dada Mereka Juga Akan Diisi Dengan Iman Dan Takwa Nah Cuman Dengan Dua Hal Inilah Kita Bisa Berhasil Menghadapi Persaingan Global Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yarfailah Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darajat Allah Akan Meningkatkan Derajat Manusia Yang Berilmu Pengetahuan Dan Yang Beriman Jadi Iman Dan Takwa Tidak Boleh Dipisahkan Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Teknologi Di Kepala Iman Dan Takwa Di Dalam Dada Harus Sama Sama Kita Rebut Kita Pelajari Nah Oleh Karena Itu Sistem Pendidikan Pesantren Yang Dididikan Oleh Kiai Haji Safi'i Maksud Saya Saiful Saiful Din Zuhri Ini Adalah Satu Peluang Buat Kita Mari Kita Dukung Beramai Ramai Pesantren Ini Mari Sekolahkan Anak-anak Kita Di Pesantren Sehingga Dengan Demikian Insyaallah Mereka Akan Mampu Menghadapi Persaingan Global Amin Allahumma Amin Allahumma Belum Lagi Yang Namanya Kebudayaan India Siang Malam Masuk Rumah Kita Lewat Televisi Gino Pongge Pak Sering Nonton Film India Di Televisi Pak Suka Apanya Pak Eh Joget Suka Apanya Lagunya Oh Lagu India Memang Bagus Begitu Kan Begitu Mileng Tum Se To Bata Ake Ketana Piyar Ye Hame Oh Saiba Oh Saiba Oh Saiba Oh Saiba Suka Lagu India Kese Kati Adi Kese Kati O Din Kese Jee Tanha Kese Rehe Tere Bin Char Tarap Peli Dard Ke Tanha Ayy Shams Sehir Hem Koo Yad Teri Ayy Oh Saiba Oh Saiba Oh Saiba Oh Saiba Suka lagu India? Suka? Ngerti? Enggak Enggak ngerti lagu India? Bahasa India enggak ngerti? Sama Hey Lagu India boleh saja dinyanyikan Tapi jangan ikut-ikut cara mereka beragama Di India tahu? Yang namanya sapi Tahu sapi? Nah disini tempat karapan sapi Betul? Betul? Tahu enggak di India? Yang namanya sapi disembah sebagai Tuhan Sapi Apalagi sapi Makanya hati-hati Di rata global ini Harus pandai Bilah-pilih Yang mana yang baik kita serap Yang tidak baik kita campakkan jauh-jauh Nyanyi India boleh Tapi kaum wanita Jangan tiru Cara mereka berbusana Disana di India Yang namanya udel Yang namanya udel Pameran Gimana panggih? Mereka boleh saja memamerkan Yang namanya udel Itu kebudayaan mereka Di barat Yang namanya Jennifer Lopez Yang namanya Britney Spears Yang namanya Shakira Mempertontonkan aurat Itu budaya mereka Tapi disini Kita umat Islam Buat umat Islam Yang namanya aurat Itu haram Mau tahu aurat Aurat ada tiga macam Ada berapa? Ada tiga Yang pertama Aurat Kauliyah Artinya Ucapan-ucapan Yang tidak boleh Diucapkan Ucapan-ucapan Jorok Ucapan-ucapan Porno Itu namanya Aurat Kauliyah Haram Diucapkan Nah yang kedua Yang namanya Aurat Badaniyah Yaitu bagian-bagian Tubuh Yang tidak boleh Dipertontonkan Yang ketiga Aurat Fi'liyah Yaitu gerakan-gerakan Yang tidak boleh Dipertontonkan Karena itu Asyatu haraman Haram yang sangat berat Jadi yang namanya Goyang-goyang Ngebor Goyang Ngecor Goyang segala macam Ini namanya Aurat Fi'liyah Yang hukumnya Asyatu Haraman Haram yang sangat berat Haram yang sangat besar Yang tidak boleh Dipertontonkan Di televisi Ataupun Di muka umum Boleh Mau goyang ngebor Mau goyang ngecor Sampai mati Silahkan Di tempat tidur Sama suami kamu Jangan di atas Panggung Kenapa ini diharamkan Sama Allah Kenapa hal-hal begini Dilarang Lihat Di Amerika Serikat Menurut Sebuah harian Yang namanya The USA Today Di Amerika Serikat Setiap 15 menit Terjadi satu perkosaan Kenapa Karena disana Aurat Telah merajalela Begitu juga disini Sejak yang namanya Goyang-goyang Maksiat Terjadi di televisi Maka banyak Terjadi Pemerkosaan Inna lillahi Wa inna ilahi Setiap yang Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu karena Membawa dampak Negatif Buat manusia Setiap yang Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu berbahaya Buat Manusia Nah dalam hal ini Alhamdulillah Kita Telah membuat Forgap Forum Gerakan Anti Purnografi Dan Purno Aksi Ya dimana Di dalam Forgap ini Terdiri Daripada 53 elemen Islam Disana ada Majlis Ulama Indonesia Disana ada NO Disana ada Muhammadiyah Disana ada Mahasiswa IAIN Disana ada Partai-partai Islam Disana ada Majlis-majlis Ta'lim Ada organisasi Organisasi masyarakat Yang peduli Dengan Maraknya Purnografi Dan Purnoaksi Insya Allah Yang mana Forgap ini Tidak akan pernah Berhenti Berjuang Sampai Purnografi Dan Purnoaksi Hapus Dari bumi Indonesia Tercinta ini Amin Allahumma Amin Allahumma Nah sekarang ini Kita tengah Mengupayakan Jalur hukum Kalau mereka Menantang Mereka dengan Sengaja Mereka makin Mengada-ngada Mereka artinya Melecehkan Ulama Yang namanya Ulama Warusatul Anbiya Ulama Pewaris Para Nabi Nabi Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalang Siapa Yang melecehkan Ulama Menghina Ulama Tidak menghormati Ulama Sama dengan Melecehkan Nabi Barang siapa Yang melecehkan Nabi Dia melecehkan Allah Kalau sudah Berani melecehkan Allah Tunggu Azab Allah Akan diturunkan Sekarang Di dunia Dan nanti Di akhirat Amin Amin Nah ini Tantangan Yang harus kita Jawab Lalu kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Ra'a Minkum Mungkaran Fayughrihu Biadih Fa'ilam Yastati' Fa'ilisani Fa'ilam Yastati' Fa'ilqalbih Wadhalika Adaful Iman Barang siapa Di antara Kamu Yang melihat Kemungkaran Maka Cegahlah Kemungkaran Itu Dengan Kekuasaanmu Dengan Jabatanmu Oleh karena itu Para pejabat Siapapun Yang punya Jabatan Harus Mampu Mencegah Kemungkaran Yang berlaku Di wilayahnya Kalau kita Tidak punya Jabatan Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Cegahlah Kemungkaran Itu Dengan Lisanmu Dengan Mulutmu Katakan Itu Tidak Benar Itu Berbahaya Itu Tidak Boleh Jangan Diam Saja Kalau 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 Kamu Jangan Tidak Bisa Dengan Mulut Mencegah Kemungkaran Maka Cegahlah Kemungkaran Itu Dengan Hati Dengan Doa Tidak Ikut Berpartisipasi Di dalam kemungkaran Inilah selemah-lemahnya iman Tapi Alhamdulillah Masih bersyukur Walaupun iman yang paling lemah Tapi masih termasuk orang-orang beriman Gino panggil Namun kalau kita Sudah mendukung kemungkaran Sudah tidak mau mencegah kemungkaran Walaupun dengan hati Ini namanya kita sudah tidak beriman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apabila sebuah masyarakat Telah menutup mata Menutup telinga Menutup mulut Terhadap berbagai macam kemungkaran Yang terjadi di hadapannya Maka Allah akan menurunkan azab Kata Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Takutlah kamu Kepada azab Yang akan diturunkan oleh Allah Yang tidak hanya mengenai Orang-orang zulim Di antara kamu saja Tapi akan mengenai Orang-orang baik juga Kalau orang baik-baik tadi Membiarkan kemungkaran Berlaku di hadapannya Na'udhu billahi min Na'udhu billahi min Jadi yang bisa kita lakukan Sekarang ini Sadarilah Wahai umat Islam Kita tengah diserang Kita tengah diserang secara fisik Tuh lihat Yang namanya Iraq Belum lama ini Dihancur Leburkan Oleh yang namanya Tentara koalisi Amerika Inggris Dan Australia Tanpa Padahal Tidak ada Rekomendasi dari PBB Tidak ada Persetujuan dari Dewan Keamanan PBB Dengan dalil Bahwa Amerika Serikat Bahwa Iraq Memiliki senjata Pemusnah Masal Maka Dengan mengabaikan Namanya Dari PBB Amerika dengan kawan-kawan Tetap Menyerang Iraq Walaupun tidak ada Persetujuan Internasional Begitu telah diserang Ternyata Yang namanya Senjata Pemusnah Masal Tidak ditemukan di Iraq Alias Amerika Inggris Dan Australia Telah mengada-ngada Telah membuat fitnah Yang cuma tujuannya Ingin menguasai Minyak Di Iraq Ini Sadari Bahwa kita Tengah diserang Secara fisik Dan kita juga Umat Islam Tengah diserang Secara Akidah Sekarang ini Ada dilansir Slogan-slogan Yang mengatakan Bahwa Agama itu sama Semua agama baik Semua agama benar Tuhan kita sama Tuhan kita yang satu Cuma Jalannya yang Berbeda-beda Hati-hati Ini perangkap Pemurtadan Hati-hati Ini proyek Pemurtadan Kenapa Kalau umat Islam Apalagi orang awam Sudah terkena Yang namanya Pengaruh ini Bahwa semua agama Sama Semua agama benar Maka dia akan berpikir Semua agama Masuk surga Kalau umat Islam Sudah berpikir Semua agama Masuk surga Maka dia akan Ramai-ramai Keluar dari Islam Kenapa Karena masuk surga Lewat Islam Terlalu sulit Umat Islam Mau masuk surga Musil sholat Lima waktu Genobonggi Harus puasa Di bulan Ramadhan Nanti yang namanya Kayu punya uang Harus bayar zakat Bayar fitrah Nyumbang masjid Nanti Yang namanya Ini Gak boleh Mabuk Gak boleh Judi Gak boleh Ngebor Gak boleh Susah amat Masuk surga Lewat Islam Kalau semua agama Masuk surga Lebih baik Saya pindah agama Ke agama Sebelah sana Yang sholatnya Cuman seminggu Sekali Yang mabuk Boleh Ngapa-ngapain Boleh Pakai-pakaian Mini Boleh Udelketo Boleh Ngebor Boleh Semua boleh Ini Artinya Perangkap Pemurtadan Hati-hati Ingat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah Ya ayuhal kafir Hai orang-orang kafir La a'budu Ma ta'budun Aku Tidak menyembah Apa yang kamu Sembah Dan kamu Tidak menyembah Apa yang aku Sembah Aku Tidak menyembah Sesembahanmu Dan kamu Tidak menyembah Sesembahanku Agamamu Agamaku Agamaku Tidak sama Dengan Agamaku Faham 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 Inna Dina Indallahil Islam Agama Yang diridu Di sisi Allah Hanya Islam Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengingkari Coba Juga beriman Tidak mencari Kepada kitab Kita beriman Kita beriman Kita beriman Kepada suhuf Suhuf Ibrahim Kita beriman Kepada Injil Yang diturunkan Kepada Nabi Isa Kita beriman Kepada Al-Quranul Karim Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Tidak ada Seorang Nabi Yang kita Kafiri Tidak ada Seorang Nabi Yang kita Ingkari Tidak ada Sebuah kitab suci Pun Yang kita Ingkari Oleh karena itu Islam Tidak bisa Dikatakan kafir Oleh karena itu Islam Satu Satunya Agama Yang diri Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sekali Islam Sampai mati Mari Kita tetap Berpegang kepada Islam Sebagaimana kata Allah Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Jangan kamu mati Kecuali kamu Sebagai Islam Amin Allahumma Amin Allahumma Ini Kita tengah diserang Secara akidah Dan kita juga tengah diserang Secara budaya Ada kelompok-kelompok Yang namanya kapitalis Ada yang namanya Kelompok-kelompok sekularis Orang-orang sekuler Tengah memaksakan Memasukkan nilai-nilai Yang tidak islami Kedalam televisi Mereka memaksakan Nilai-nilai Yang merusak moral Kedalam televisi Contoh Bola berpakaian Mereka ingin menjadikan Sesuatu yang Tidak biasa Menjadi biasa Dulu Di televisi Yang namanya You can see Tahu you can see pak Itu pakaian Tangan buntung Dulu tabu Tidak boleh di televisi Tapi mereka Paksakan Supaya Umat islam Terbiasa Dengan wanita Pakaian buntung Setelah terbiasa Ditingkatkan lagi Menjadi Pakaian setali Wanita Pakai baju Cuman tali Satu doang Ya Tadinya Tidak biasa Tapi mereka Jejali terus Terus Dan terus Sampai umat islam Menjadi terbiasa Dengan wanita Pakaian tali satu Setelah terbiasa Dengan tali satu Mereka Tingkatkan lagi Wanita Cuman pakai Kemben doang Tahu keben Tidak ada talinya Dadanya Nampak kemana Ini tidak biasa Tapi mereka Paksakan Terus Dan terus Mereka Jejali ke dalam Televisi Akhirnya umat islam Menjadi terbiasa Setelah biasa Dengan pakaian Tali satu Terbiasa dengan Kemben Ditingkatkan lagi Puser Sekarang Dipertontonkan Wanita-wanita Di televisi Mempertontonkan Perut Yang mana Tadi tidak biasa Akhirnya Sekarang Menjadi biasa Mereka mencoba Memasukkan nilai Nilai yang tidak islami Begitu juga Gerakan-gerakan Pornografi Porno aksi Mereka Paksakan Dijejali terus Dan terus Dalam televisi Agar masyarakat Muslim Indonesia Menjadi masyarakat Yang permisif Menjadi masyarakat Yang bisa menerima Apa saja Termasuk Perbuatan-perbuatan haram Waspada Ini Yang tengah Mereka lakukan kepada kita Oleh karena itu Bu Pak Saya ingatkan Minimal Kita harus Berbuat Cara berbuatnya Bagaimana Bagaimana Bu Kalau Lihat televisi Ada yang Goyang-goyang Maksiat Ganti channel Pindah channel Oke Kalau pindah channel Masih goyang-goyang Maksiat juga Pindah lagi channel Yang lain Kalau masih goyang lagi Pindah lagi Terus Pindah Kalau sudah dipindahkan Semua channel Pada bergoyang Maksiat Maka Matikan itu Televisi Kalau sudah Dimatikan Masih goyang Juga Buang itu Televisi Berarti Televisi itu Ada setannya Dengan demikian Insyaallah Yang namanya Maksiat di televisi Akan bangkrut Kenapa Mereka memutar itu Karena Kita Umat islam Nonton Karena umat islam Nonton Maka iklannya Jadi banyak Karena iklannya Banyak Ratingnya Jadi naik Karena ratingnya Naik Mereka suka Memutar Hal-hal yang Maksiat Seperti di RCTI Ada yang namanya Kelambu Berbagai macam Kemaksiatan Mereka Pertontonkan Di jam-jam 12 ke atas Ada yang namanya Bantal Dan lain sebagainya Ini Kalau umat islam Yang merupakan Mayoritas Bangsa ini Tidak nonton Kemaksiatan Di televisi Insyaallah Iklannya Akan berkurang Iklannya Akan habis Ratingnya Akan turun Lama-lama Dia bangkrut Dan tidak akan Memutar Kemaksiatan Lagi Amin Allahumma Amin Allahumma Nyanyi Mau nyanyi Oke Oke Saya mau nyanyi Tapi sebelum Menyanyi Saya mau Minta duit Bukan buat Saya Nih Buat pembangunan Pesantren Sebagaimana tadi Saya utarakan Nanti Duduk-duduk Saya sudah katakan Tadi Yang namanya Pesantren Madrasah Masjid Itu Benteng Akidah kita Benteng Moral Benteng Iman Benteng Akhlak Dari serbuan Pengaruh Negatif Era Globalisasi Lewat Televisi Oleh karena itu Tiap daerah Kalau perlu Tiap Kelurahan Omat Islam Harus punya Pesantren Omat Islam Harus punya Masjid Karena Pesantren Inilah Benteng Benteng Akidah Kita Dari serbuan Kristianisasi Dari serbuan Moral Yang buruk Yang masuk Lewat Televisi Oleh karena itu Kita harus Bangun Ini sama-sama Bapak Kiai kita Cuma Memperkerak Memperakar Saya saja Tanpa Dukungan Kita Umat Islam Mustahil Pesantren Ini bisa Berdiri Gina Pengge Ini yang pertama Dan yang kedua Kita Infak Ini Sebagai Keluar Dari krisis Ekonomi Sebagai terobosan Saya mau tanya Pak Bu Di era krisis Ini Ada gak Bu Dagang Yang untungnya 100 kali lipat Dagang apa Gak ada Di zaman krisis Dagang Untung Yang 100 Kali lipat Gina Sekarang Mau saya Tawarkan Bu Dagang Yang untungnya 700 Kali lipat Mau Bu Mau Dagang Dengan Allah Caranya Bagaimana Infak Fisabilillah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mathalul Lathina Yungfiquna Ambalahum Fisabilillah Kamathali Habbah Ambatat Sab'a Sanabil Fikulli Sumbulatin Mi'atu Habbah Perumpamaan Orang-orang Yang berinfak Jalan Allah Sama Seperti Sebuah Biji Yang Menumbuhkan Tujuh Tangkai Dan pada Setiap Tangkai Tumbuh Seratus Biji Artinya Apa Orang yang Berinfak Jalan Allah Dijanjikan Oleh Allah Akan Diganti Akan Diberi Keuntungan Minimal Tujuh Ratus Kali Lipat Percaya Enggak Yang Enggak Percaya Kafir Ini Janji Allah Ini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Allah Menjanjikan Lebih Dari Tujuh Ratus Kali Lipat Bagi Siapa Yang Dikendaki Nah Oleh Karena Itu Mari Kita Ambil Kesempatan Ini Mari Kita Bangun Pesantra Ini Mari Kita Bangun Benteng Akidah Kita Benteng Iman Kita Benteng Moral Kita Sambil Berinfak Jalan Allah Agar Rizki Kita Tambah Makmur Amin Allahumma Nah Mari Coba Dihedarkan Itu Ya Mari Ambil Kesempatan Ini Sambil Sama-sama Kita Baca Salawat Mudah-mudahan Dengan Pembacaan Salawat Nanti Di Akhirat Kita Mendapat Syafaat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Salli Wasallim Wabarik Alayhi Salaat Allah Salaam Allah Ala Salli Salli Bermaja Sajayah Baik Memenuhi janji Saya Tadi Saya Menyanyikan Sebuah Lagu Ya Tapi Saya Minta Semuanya Ikut Menyanyi Setuju Setuju Semuanya ikut nyanyi Oke Terima kasih Di kiri kanan saya Ada yang namanya loudspeaker Pengeras suara Disebut juga sound system Sistem suara Terdiri dari three way system Tiga jalur suara Yang pertama namanya Bass range Suara bass Yang kedua mid range Suara tinggi Suara bass Diwakili oleh laki-laki Bapak-bapak cowok Cowok siap Cowok siap Oke Yang kedua mid range Suara tengah diwakili oleh ibu-ibu Cewek Ibu siap 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 Oke yang ketiga High range Suara tinggi Nah diwakili oleh Cah Cilik Anak-anak nih Anak-anak kecil Eh anak-anak siap Anak-anak siap Siap Oke Anak-anak diam dulu Wanita diam dulu Sekarang saya mau test Suara bass Bapak-bapak Semua cowok Semua cowok Ikut saya ambil suara Yang gak bunyi Saya doain Jari gak bisa bangun Makanya semua bunyi Yang laki-laki Ambil suara Sama-sama saya Itu namanya Suara bass Sekarang Perempuan Cewek Mulai dari gadis Sampai Nenek-nenek Semua ikut saya ambil suara Kalau ada gadis yang gak bunyi Saya doain Jodohnya jauh Makanya nyanyi Berapa susahnya nyanyi Yang sudah punya suami Gak mau nyanyi Saya doain Suamimu kawin lagi Makanya nyanyi Nenek-nenek juga Mesti nyanyi Kalau gak nyanyi Saya doain Gak bisa kentut Tiga bulan Yuk Semua perempuan Ambil suara Semuanya Memang perempuan Dimana-mana Begitu Pak Memble Oke sekarang Suara tinggi High range Anak-anak Anak-anak Yuk Di bawah Tujuh belas tahun Bunyi Yang gak bunyi Gue sunatin dua kali Ayo A-anak-anak A-anak A-anak Bass range Mid range High range Suara bass Suara tengah Suara tinggi Bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak Semuanya Ambil suara Sama-sama Semuanya A-anak-anak A-anak 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 Persis taman kanak-kanak ini Oke Kita sudah Ambil suara Selanjutnya Kita latihan Kur Latihan apa Latihan kur Kurnya ada dua macam Ada berapa bu Ada dua macam Yang pertama Namanya Wirid hey Apa Wirid hey Caranya begini Lihat Kalau tangan saya jatuh Bunyi Hey Gampang kan Tangan saya jatuh Bunyi Hey Gampang kan Bisa Coba semuanya Iya Kurang keras Kurang kompak Tangan saya jatuh Bunyi Hey Oke Yang kedua Kur yang kedua Namanya Wirid huha Apa Wirid huha Caranya begini Jumlahnya sama dengan Rukun Islam Lima Sama dengan Pancasila Lima Caranya lihat Dibuka dengan hu Ditutup dengan hu Diselingi dengan ha Ya Depannya hu Buntute hu Selingane ha Lihat Lima kali Hu Ha Hu Ha Hu Lima kali saja Jangan lebih Hu Ha Hu Ha Hu Faham Faham Lima kali Jangan lebih Buntutnya hu Juga Hu Ha Hu Ha Hu Oke Bisa Iya Iya Semuanya coba Iya Oke Sudah siap semuanya Sudah siap Oke kita menyanyi Kalau mau melacur Mana Siap Siap Oke last test Test terakhir Kita latihan kur lagi Ya Test terakhir Latihan kur lagi Kur yang pertama We read hey Kalau tangan saya jatuh bunyi Hey Coba Lagi Yang kedua Hu Ha Hu Ha Hu Iya Hu Ha Hu Ha Hu Oke Kita menyanyi Sudah siap Sudah siap Kita menyanyi Kalau mau melacur Eh harus pakai uang Kalau mau berjudi Eh harus pakai uang Mau mabuk-mabukan Eh harus pakai uang Mau haram-haraman Eh harus pakai uang Ternyata jalan Ke neraka Mahal harganya Walaupun mahal Anehnya Banyak yang Suka Betul Betul Banyak yang masih mabuk-mabukan Banyak yang masih main judi Hei Coba lihat betapa cintanya Allah sama manusia Sampai-sampai yang namanya neraka Ditarif dengan harga mahal Sebaliknya yang namanya syurga Tempat kenikmatan yang tiada taranya Ditarif dengan harga murah Bahkan gratis Percaya enggak surga gratis Kita lihat Jalan-jalan menuju syurga Melaksanakan zakat Hanya bagi yang mampu Melaksanakan haji Hanya bagi yang mampu Mengerjakan sembahyang Tidak usah membayar Mengerjakan puasa Tidak usah membayar Ternyata jalan yang ke surga Murah harganya Walaupun murah Anehnya Banyak yang Ogah Betul? Betul? Sudah tahu surga bu? Bu mau tahu surga? Mau tahu surga apa? Allah subhanahu wa ta'ala Ada menjelaskan tentang surga secara garis besar Di dalam satu hadith khudsi Allah berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu hadith khudsi Aku sediakan nanti di akhirat Satu tempat untuk orang-orang yang bertakwa Orang yang saleh Yang namanya syurga Yaitu satu tempat Kenikmatannya Keindahannya Kehaibatannya Tidak pernah terlihat oleh mata Tidak pernah terdengar oleh telinga Bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia Saking nikmatnya Saking indahnya Saking hebatnya Nah inilah yang namanya surga Di surga semua pemuda dan pemudi Umur penduduk surga Semuanya rata-rata 17 sampai 20 tahun Di surga bu Enggak ada nenek-nenek Di surga pak Enggak ada kakek-kakek Bukan berarti nenek dan kakek Kalau mati enggak masuk surga Tapi nenek-nenek Kakek-kakek Nanti mati Di surga Di akhirat muda lagi Selama-lamanya muda Enggak pernah tua-tua Dan di samping itu Orang akhirat Semuanya tampan-tampan Dan cantik-cantik Pak bu Kita nanti di akhirat Bukan pake wajah yang ini Wajah yang sekarang adalah Wajah pinjaman Wajah sementara Bukan wajah yang kita pake di akhirat Nanti di akhirat Manusia wajahnya Tergantung dengan amal perbuatannya Kalau nanti ada Yang masuk neraka Bukan karena Tuhan Tak sayang hambanya Betul? Kalau nanti ada Yang masuk ke surga Itu karena dia Memang berusaha Semua terserah kita Betul? Betul? Allah maha demokratis Allah tidak pernah memaksa manusia Kata Allah subhanahu wa ta'ala La ikraha fid din Qad tabayyina ruslu minal ghay Tidak dipaksa dalam beragama Karena telah jelas Yang lurus Dan yang sesat Telah jelas Yang benar Dan yang tidak benar Jadi semua Terserah kita Mau masuk surga Terserah kita Mau masuk neraka Terserah kita Allah tidak pernah memaksa manusia Barangkali Ada warga Pemakasan Yang kepingin masuk neraka Ada enggak orang sini yang mau masuk neraka? Ada enggak? Na'udzubillahimin Kalaupun ada Tidak, enggak dilarang sama Allah Betul? Boleh Yang mau masuk neraka Gampang kok caranya Mau masuk neraka Paling gampang Enggak sulit Saratnya satu Tidak usah salat Tidak usah puasa di bulan Ramadan Bikin kerusuhan Bikin kemaksiatan Nanti mati Dijamin Pasti masuk neraka Jangan khawatir Betul? Dan sebaliknya Kalau ada warga Pemakasan Kepengen muda Selama-lamanya Di surga Kepengen cantik Tampan Selama-lamanya Pengen hidup Kaya raya Selamanya Pengen bahagia Selamanya Masuk surganya Allah Yang maha Mewah Itu Dipersilahkan Tanpa pandang bulu Siapapun boleh Masuk surganya Allah Tempat kebahagiaan Yang abadi Caranya mudah Salat Lima waktu Puasa di bulan Ramadan Tinggalkan Hal-hal yang haram Nanti satu saat Apabila tiba Saatnya kita mati Pasti Masuk Surga Ini Aturan main Yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fal-yawmala Tuzlamun nafsun Syai'aw Wala tujizawna Illa Makuntum Ta'amalun Pada hari itu Hari akhirat Tidak ada Manusia yang dihukum Tidak ada Manusia yang diberi pahala Kecuali Sesuai dengan Perbuatannya Masing-masing Apa yang kita Tanam di dunia Itu Yang akan kita Petik di akhirat Apa yang kita Lakukan di dunia Itu Yang akan kita Rasakan di akhirat Semua Yang kita terima Di akhirat Adalah akibat Hasil Dari apa yang kita Lakukan Di dunia ini Ini Sunatullah Ini Hukum Allah Oleh karena itu Mari Sama-sama kita baca Suratul Fatihah Bibarkatil Fatihah Bibi Jahil Fatihah Bibi Siril Fatihah Bibi Karamatil Fatihah Kita mohon kepada Allah SWT Agar seluruh Kesalahan Dan dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah SWT Dan semoga pada Malam hari ini Yang hadir disini Diberikan Taufik Hidayah Dan inayah Dari Allah SWT Agar dapat Melaksanakan Perintahnya Menjauhkan Larangannya Sampai Mati Nanti Sehingga dengan demikian Kita Beroleh Kebahagiaan Keselamatan Kedamaian Dari dunia Sampai akhirat Nanti Ala hadhi Niyah Wa ala Kulli Niyatin Salihah Wa ila Hadratin Nabi Al Fatiha